Koning Kota Pontianak turut memperingati Hari Olahraga Nasional ke-40. Kegiatan yang digelar dengan beragam agenda dan dihadiri ribuan masyarakat ini sekaligus untuk menyemarakan hari jadi Kota Pontianak ke-252 tahun. Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-40 tahun 2023 ini dilaksanakan di Taman Sepeda Kota Pontianak. Sejumlah kegiatan digelar oleh Komite Olahraga Nasional yang turut diramaikan oleh ribuan masyarakat. Mulai dari jalan sehat, senam, pembagian penghargaan bagi atlet dan pelatih senior hingga pembagian hadiah kejutan. Kegiatan ini diselenggarakan sekaligus untuk menyemarakan hari jadi Kota Pontianak ke-252 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-40 yang diranggai dengan kegiatan Hari Olahraga Kota ke-2022. Kota pertama koni menyeranggarakan kegiatan olahraga dengan jalan sehat, dan senam Jumba. Enam. Selanjutnya kita memberikan penghargaan kepada pelatih atau pelatih legend yang mengharumkan, yang berperan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pontianak. yang mengharumkan nama Pontianak, tidak hanya Pontianak Albat, bahkan nasional. Nah ini kita budayakan penghargaan-pengharga ini sebagai wujud apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kota dan insan olahraga. Bertepatan dengan momen ini, Wali Kota Pontianak juga mengajak warga untuk terus berolahraga dan meningkatkan prestasi. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah terus berupaya menyiapkan serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung. Dior Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.